Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita bertemu untuk membahas materi gelombang air laut Gelombang merupakan salah satu pergerakan air laut setelah materi pasang surut yang telah kita bahas sebelumnya Dan gelombang juga merupakan salah satu parameter oseanografi fisika Ada beberapa definisi tentang gelombang Kita ambil salah satunya secara umum Mendefinisikan bahwa gelombang adalah gerakan naik turunnya air Dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk suatu kurva atau grafik sinusoidal Gelombang laut salah satunya itu disebabkan oleh angin Gelombang terjadi karena hembusan angin secara teratur terus menerus di atas permukaan air laut Hingga hembusan angin yang demikian akan membentuk riak permukaan yang bergerak kira-kira searah dengan hembusan angin Nah selanjutnya dalam bidang oseanografi Ombak ini dikenal sebagai gelombang dalam atau internal wave Pada dasarnya permukaan air di lautan tidaklah rata Hal ini disebabkan adanya gelombang yang ditandai dengan ayunan air yang bergerak tanpa henti Jadi meskipun cuaca dalam kondisi tenang Tapi hal ini sudah cukup untuk bisa menimbulkan riak gelombang Namun sebaliknya dalam keadaan di mana terjadi badan yang besar Juga bisa menimbulkan suatu gelombang besar Yang bisa mengakibatkan kerusakan hebat Terhadap apa yang dilewatinya Pada gambar yang kita lihat dalam slide ini Merupakan gambar anatomi gelombang Di mana disini nampak arah gelombang Gerak longitudinal dan gerak orbital Apabila kita melihat gelombang di lautan Kita mendapat suatu kesan seolah-olah gelombang ini bergerak secara horizontal Dari satu tempat ke tempat yang lain Namun kenyataannya tidak ada dikian Suatu gelombang membentuk suatu gerakan maju melintas permukaan air Tetapi disana sebenarnya hanya terjadi suatu gerakan kecil Ke arah depan dari masa itu sendiri Hal ini akan lebih mudah dimengerti apabila kita melihat sepotong gabus Atau sepotong benda yang mengapung di antara gelombang-gelombang di lautan bebas Nah gerakan individu partikel-partikel air Dapat kita lihat pada anatomi dalam slide ini Bagaimana partikel air dalam gelombang sama dengan gerakan potongan gabus Atau benda yang mengapung tersebut Walaupun dari pengamatan yang lebih teliti menunjukkan bahwa Ternyata gerakan ini lebih kompleks dari gerakan yang hanya sekedar naik turun saja Namun gerakan ini adalah suatu gerakan yang membentuk suatu lingkaran bulat Pada gambar anatomi gelombang di slide ini Kita dapat melihat bahwa partikel air berada pada suatu tempat bergerak di suatu lingkaran Naik turun dengan suatu gerakan kecil dari sisi satu kembali ke sisi semula Di mana kita memahami bahwa apabila kita melihat gelombang di lautan Kita mendapat suatu kesan seolah-olah gelombang ini bergerak hanya secara horisontal Namun kenyataannya tidak demikian Suatu gelombang membentuk suatu gerakan maju melintasi permukaan air Tetapi di sana sebenarnya hanya terjadi suatu gerakan kecil ke arah depan dari masa air itu sendiri Gerakan individu partikel air dalam gelombang sama dengan gerakan potongan gabus Atau benda-benda mengapung yang ada di permukaan laut Walaupun dari pengamatan yang lebih teliti menunjukkan bahwa Ternyata gerakan ini lebih kompleks dari gerakan yang hanya sekedar naik turunnya Namun gerakan ini hanya merupakan suatu gerakan yang membentuk sebuah lingkaran bulat Di mana gerakan ini memberi gambaran suatu bentuk gelombang Sehingga pelampung yang mengapung di air pindah ke pola yang sama Naik turun di satu lingkaran yang lambat yang dibawa oleh pergerakan air Salah satu pembangkit utama gelombang adalah angin Gelombang yang diakibatkan oleh angin merupakan salah satu dari sekian banyak gelombang yang kita temui di lautan Pada gambar bislet ini kita dapat melihat bahwa bagaimana pengaruh angin terhadap permukaan air laut yang menyebabkan pergerakan air laut yang berupa gelombang Gelombang ini diakibatkan oleh angin yang dibedakan menjadi dua yaitu yang biasa disebut alun dan ombak Nah pengertian ombak disini adalah gelombang yang dibangkitkan oleh angin pada saat diamati Sedangkan alun adalah sistem gelombang laut yang telah meninggalkan area pembangkitnya atau angin Ombak dan alun dapat dibedakan dari periode gelombang Dimana waktu antara lintasan dua puncak gelombang Alun akan mempunyai periode yang lebih panjang dibandingkan dengan ombak Dan alun tampilannya akan cenderung lebih teratur Karena spektrum energi lebih sempit dan terkonsentrasi pada rang frekuensi rendah yang sempit Pada perubahan kondisi gelombang yang kita lihat pada slide ini Kita dapat memahami bahwa kekuatan angin mempengaruhi tinggi atau bentuk gelombang Dimana ketika ia semakin dekat pada susur pantai Maka pengaruh angin tersebut akan menyebabkan gelombang lebih tinggi atau lebih besar Sedangkan ketika kita lihat pada kedalaman tertentu atau kedalaman yang cukup tinggi atau dalam Maka bisa saja atau bahkan tidak terjadi gelombang sedikitpun Kecepatan angin semakin kuat, angin berhembus Maka akan semakin besar energi yang ditimbulkan Sehingga akan semakin tinggi gelombangnya Dimana panjang jarak hembusan angin Semakin besar angin Maka semakin tinggi juga gelombang yang ditimbulkan Hingga dia pecah di bagian pantai Waktu dan lamanya hembusan angin ini juga Semakin lama angin berhembus pada area tertentu Maka semakin tinggi gelombang yang akan ditimbulkan Jadi pengaruh angin ini terbagi tiga Ada kecepatan angin Ada panjang atau jarak hembusan angin Dan ada waktu atau lamanya hembusan angin Selain angin ini, energi pembangkit gelombang yang lainnya Ada pasang surut, letusan gunung api Atau aktivitas vulkanik Misalnya terjadinya gempa di dasar laut Yang merupakan aktivitas tektonik Dapat juga bersumber dari kapal yang sedang bergerak Dan sebagainya juga dapat membangkitkan gelombang di lautan Di sini ada beberapa istilah Pada bentuk-bentuk gelombang diantaranya C atau Swell Kalau C itu, dia bentuk gelombang yang dihasilkan oleh angin Yang cenderung tidak tertentu atau tidak teratur Jadi dia tergantung kepada bermacam-macam sifat Seperti tinggi, periode di daerah mana mereka dibentuk Sedangkan Swell, gelombang yang tidak lagi dipengaruhi oleh angin Yang mana bentuknya lebih teratur Hal ini diakibatkan oleh penjalaran gelombang yang pada jarak yang luas Yang makin jauh dari tempat asalnya ia terbentuk sebuah gelombang Berikut gambar yang menjelaskan tentang anatomisi dan Swell tersebut Di sini kita lihat bahwa bentuk gelombang yang berbentuk C ini Memang tidak teratur dan tidak terarah Tidak memiliki periode tertentu Jika dibandingkan dengan Swell Di mana memiliki rata-rata panjang gelombang tinggi dan durasi yang lebih teratur Tipe gelombang berdasarkan sifatnya terbagi dua Yakni Constructive Waves dengan Destructive Waves Di mana gelombang yang sifatnya Constructive Waves adalah Gelombang yang sifatnya membangun atau dia dapat membentuk sebuah pantai Atau lebih menambah bagian pantai Di mana kekuatan gelombang ini membawa partikel-partikel yang ada di lautan Baik itu partikel organik maupun anorganik Dan diendapkan pada bagian pantai Sehingga lebih menambah volume pantai Dan backwash-nya bersifat lembut Sehingga backwash-nya tidak membawa kembali partikel-partikel yang telah diendapkan di bagian pantai Sehingga sifatnya membangun Yang kedua yakni tipe gelombang berdasarkan sifatnya sebagai Destructive Waves Yaitu gelombang yang merusak Di mana kecepatan dan kekuatan maupun tinggi gelombang yang datang ke bagian pantai Itu besar dan tinggi Sehingga tidak memungkinkan untuk mengendapkan partikel-partikel atau butir-butir sedimen ke bagian bibir pantai Bahkan kekuatannya yang kembali dalam bentuk backwash itu akan membawa partikel-partikel yang ada di pantai kembali ke lautan Sehingga dia merusak Dia mengurangi bentukan yang ada pada bagian pantai Klasifikasi gelombang menurut kedalaman relatif Gelombang yang menjalap di permukaan laut Dapat diklasifikasikan berdasarkan kedalaman relatifnya Yakni perbandingan antara kedalaman air D dan panjang gelombang atau L besar Sehingga dibagi menjadi tiga kelompok Yaitu gelombang laut dangkal Laut transisi Dan gelombang laut dalam Gambarnya dapat kita lihat pada slide berikut ini Di mana gerak orbit partikel Saat cair di laut dangkal Transisi Dan laut dalam yang ada di sekitarnya Perbandingan lain juga dapat kita lihat Pada gambar ini Di mana gelombang yang ada di perairan dangkal Atau biasa disebut dengan Silhoueter waves Di mana kita melihat panjang Periode maupun tinggi gelombang Yang diakibatkan oleh Angin yang relatif tenang Juga menyebabkan Anatomi gelombang yang teratur Sehingga ini dapat dikatakan Sebagai anatomi gelombang Di perairan dangkal Perbedaannya juga dapat kita lihat Melalui gambar ini Di mana anatomi gelombang Di antara Laut dalam Maupun Perairan dangkal Ada yang dikatakan Gelombang pecah Atau wave breaker Panjang gelombang Akan berangsur-angsur Berkurang Sementara tinggi gelombang Akan bertambah Pada saat gelombang Menuju perairan dangkal Kemiringan gelombang Akan bertambah Besar Karena Dan pada akhirnya Ia akan pecah Pada kedalaman Tertuncuk Bentuk gelombang Akan berubah Dan akhirnya Akan pecah Yang biasa kita sebut Dengan breaker Begitu ia sampai Di pantai Hal ini disebabkan Karena gerakan melingkar Dari partikel-partikel Yang terletak Paling bawah gelombang Yang dipengaruhi oleh Gesekan dari dasar laut Yang dangkal Secara Klasifikasi gelombang pecah Di sini terbagi tiga Pertama yakni Spilling breaker Plunging breaker Dan Sturging breaker Plunging breaker Atau ombak landai Dan Spilling breaker Atau ombak terjun Plunging breaker Pecahnya gelombang Akibat dari bagian bawah gelombang Bergesekan dengan Dasar laut dangkal Atau pantai Laut landai Sedangkan Spilling breaker Adalah tipe gelombang Pecah Yang terjadi Jika gelombang Yang memiliki Kemiringan kecil Menuju pantai Yang datar Ada juga yang dikatakan Dengan Sturging breaker Yaitu tipe gelombang Pecah Yang mirip Dengan tipe Plunging Atau puncak gelombang Terjun ke depan Tipe ini terjadi Pada pantai Yang memiliki Kemiringan Yang sangat besar Seperti Pada pantai Yang berkarang Dapat kita lihat Perbedaannya Pada gambar Yang ada Pada slide ini Dimana dapat kita Amati Bentuk-bentuk Gelombang pecah Spilling breaker Plunging breaker Dan Sturging breaker Ada juga Yang dikatakan Dengan Gelombang Tsunami Tsunami adalah Istilah yang berasal Dari bahasa Jepang Yang kini telah Menjadi istilah Internasional Untuk menyatakan Gelombang besar Yang luar biasa Yang datang Menyerang tiba-tiba Menghempas ke pantai Dan menimbulkan Malapetaka yang hebat Istilah lain dari tsunami Adalah Tidal wave Atau gelombang pasang Gelombang besar Yang ditimbulkan Oleh tenaga Yang tiba-tiba Dilepaskan Oleh gempa bumi Dasar laut Atau Dapat juga Dari letusan Gunung api Yang berada di laut Gelombang jenis ini Mempunyai Panjang gelombang Yang sangat panjang Mencapai 200 km Dengan kecepatan Sampai 800 km Per jam Tinggi gelombang Meningkat secara Dramatis Bila gelombang tersebut Mendekati pantai Yang membuat Kekuatan merusaknya Sangat besar Dan menimbulkan Kerusakan hebat Di daerah pantai Yang terkena Tsunami tersebut Setelah kita Mempelajari Dan memahami Beberapa teori Mengenai Materi gelombang Di sini Kita perlihatkan Hal-hal apa Yang akan Nantinya kita ukur Di lapangan Pada gambar Susungan gelombang Pada slide ini Di lapangan Nanti kita akan Mengamati Atau mengambil Pengukuran data gelombang Yakni Panjang gelombang Periode gelombang Kemiringan gelombang Kecepatan rambat gelombang Dan amplitude Tabel berikut Memperlihatkan Hubungan antara Kecepatan angin Dan sifat-sifat gelombang Yang dihasilkan Di lautan Nanti tabel ini Kita akan sesuaikan Dengan Hasil pengamatan Yang kita Akan ukur Di lapangan Melalui berbagai Titik atau Stasiun pengamatan Yang mewakili Sehingga Data Pengambilan Kecepatan angin Terhadap gelombang Itu Mewakili secara Representatif Tabel kedua ini Menunjukkan Hubungan Antara Fates Dan tinggi gelombang Yang dihasilkan oleh Angin Yang bertiup Pada kecepatan 60 km Perjam Berikut Persamaan Empiris Atau Formula Formulasi Yang akan Kita gunakan Dalam Pengukuran Data Gelombang Dimana Ada Formula Untuk Mengetahui Tinggi Gelombang Tinggi Gelombang Rata-rata Periode Gelombang Panjang Gelombang Tinggi Gelombang Signifikan Dan Tinggi Gelombang Pecah Tiba Saatnya Kita akan Memperlihatkan Bagaimana Kondisi Kita nantinya Di lapangan Pada saat Pengukuran Data Gelombang Jadi Jika dalam Satu Kelompok Terdiri Dari 10 Atau 12 Orang Nanti Akan Dibagi Perkelompok Siapa Yang Akan Mengukur Apa Dan Siapa Yang Akan Mengukur Data Gelombang Kemungkinan Hanya 4 Sampai 6 Sanya Yang Akan Mengambil Pengukuran Data Gelombang Dalam Setiap Gelombang Pemilihan Tempat Atau Titik Pengukuran Data Gelombang Juga Sangat Penting Kita Ketahui Dimana Tinggi Permukaan Laut Rata-rata Setinggi Dada Atau Setinggi Leher Untuk Kita Dapat Mengamati Tiang Ukur Atau Bak Ukur Dalam Membaca Tinggi Maupun Lembah Gelombang Sangat Tidak Disarankan Kondisi Seperti Ini Terjadi Di Saat Pengambilan Data Gelombang Ketika Dalam Satu Kelompok Terdiri Dari 10 Atau 12 Orang Atau Bahkan Jumlah Yang Lain Di Awal Tadi Saya Sudah Jelaskan Bahwa Sekitar 4 Sampai 6 Orang Saja Yang Berada Pada Titik Pengamatan Gelombang Sehingga Ketika Berkurumen Seperti Ini Otomatis Pergerakan Yang Lainnya Akan Mempengaruhi Pergerakan Gelombang Yang Akan Kita Ukur Jadi Silahkan Yang Lain Berfungsi Pada Pengukuran Masing-masing Ada Yang Mengukur Arus Angin Atau Pasang Surut Silahkan Membagi Diri Dalam Satu Kelompok Hingga Sehingga Teman-teman Kalian Yang Bertugas Mengambil Data Gelombang Itu Dapat Membaca Puncak Dan Lembahnya Dengan Baik Tidak Terganggu Oleh Pergerakan Pergerakan Lain Yang Disebabkan Oleh Pergerakan Manusia Yang Ada Di Sekitar Wilayah Pengukuran Jadi Nanti Di Lapangan Kita Akan Mencari Tempat Atau Stasiun Yang Representatif Untuk Kita Mengambil Data Pengukuran Setiap Aspek Baik Itu Fisika Oceanografi Kimia Geografi Ataupun Biologi Oceanografi Demikian Materi Kita Mengenai Gelombang Dimana Gelombang Merupakan Salah Satu Pergerakan Air Laut Sampai Bertemu Pada Materi Selanjutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh